Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan press briefing kita pagi ini. Terima kasih juga, walaupun undangan baru disampaikan pagi tadi, lumayan banyak. Hadir 20 sampai saat ini Pak Jubir? Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman, pagi ini kita dalam kegiatan press briefing dihadiri oleh Jubir Kemlu, Pak Roy Sumirat, dan Direktur Perlindungan WNI, Pak Juda Nugraha. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kedua tokoh kita di press briefing ini. Oke, tanpa memperlama waktu, kami persilakan kepada Pak Jubir untuk memberikan informasi kepada teman-teman, nanti kemudian lanjutkan dengan Pak Diryuda, dan setelah itu kita akan buka kesempatan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Jubir, terima kasih. Terima kasih, Pak Ferry. Yang terhormat, Pak Direktur PWNI, Pak Juda Nugraha, teman-teman media, mohon maaf agak terlambat sedikit. And just like Pak Ferry bilang, thank you very much for making yourself available in short notice ya. Again, ini meskipun mungkin tidak ideal dalam artian pemberitahuan pertemuan yang agak mendadak, tapi please try to consider it positively bahwa ini adalah salah satu bentuk dari keinginan kami dari Kementerian Luar Negeri untuk selalu engage dengan teman-teman, apalagi kalau memang kebetulan ada hal-hal yang perlu segera disampaikan dan mungkin akan menjadi perhatian bersama. Jadi please untuk selalu terbuka terhadap kemungkinan undangan-undangan yang sifatnya mendadak. And rest assured bahwa kami pun akan selalu untuk mencoba untuk available, untuk membantu apa yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian teman-teman sekalian. Nanti ada Pak Direktur Yuda untuk memberikan banyak informasi terkait isu-isu yang terkait langsung dengan pelindungan WNI di luar negeri. Makanya saya harus cek betul jadwalnya pada Pak Direktur Yuda, karena kalau keluar dari mulutnya Pak Direktur Yuda itu kan beda tingkat ini, tingkat kesahihannya dibanding-banding kami. Dari saya mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, terutama terkait kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri beberapa hari atau bahkan beberapa minggu terakhir ini, khususnya terkait kunjungan Menteri Luar Negeri Brunei, kemudian kunjungan Hakim Agung Palestina, kemudian yang baru saja selesai ada Acting Menlu Sudang yang berkunjung ke Indonesia, dan juga mungkin sekilas saya akan sampaikan beberapa hal pokok utama yang menjadi highlight dari pertemuan ASEAN Ministerial Meeting di Laos beberapa waktu yang lalu. Pertama, terkait dengan kunjungan bilateral Menlu Brunei ke Indonesia pada tanggal 6 Agustus lalu, Pak Menlu Brunei, Datu Eriwan telah berkunjung ke Jakarta, dan kunjungan ini memang dibungkus kebetulan, bukan kebetulan, dibungkus dalam rangka khusus memperingati 40 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Brunei, yang juga 40 tahun aksesi Brunei ke ASEAN, yang kebetulan pada tahun dan bulan ini. Pada kesempatan itu, beberapa hal utama yang dibahas oleh kedua menteri, tidak hanya mencakup masalah kerjasama bilateral, tapi juga hal-hal yang bersifat perhatian bersama untuk isu regional maupun global. Yang menjadi highlight antara lain masalah konektivitas, karena saat ini sudah ada perkembangan yang mengembirakan, terkait dengan rencana pembukaan kembali rute konektivitas pesawat yang bersifat direct dari Jakarta ke Bandara Seri Begawan, ada penambahan jumlah flight, ingat saya, dan juga rencana pembukaan yang direct flight untuk rute dari Ibu Kota Brunei, dari Bandara Seri Begawan ke Denpasar. Hal ini tentu merupakan suatu hal yang mengembirakan bagi kedua belah pihak, mengingat ini menunjukkan konektivitas, people to people, antara kedua negara semakin kuat. Isu lain yang dibahas juga terkait dengan isu pekerja migran, di mana masalah skilled labor, tenaga kerja terdidik, juga dibahas secara intensif, mengingat Indonesia ingin terus mendorong. diselesaikannya MOU pekerja migran Indonesia dengan pemerintah Brunei. Selain itu, isu lain yang dibahas juga terkait dengan penguatan kerjasama BIMP-EAGA, Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area, sebuah platform kerjasama di regional yang sudah cukup lama usianya, dan mungkin sekarang akan menjadi semakin penting, mengingat peran sub-regional BIMP-EAGA dalam keseluruhan forum ASEAN, dan juga fakta bahwa nantinya ibu kota IKN akan semakin mendekatkan Indonesia dengan beberapa negara ASEAN yang ada di tempat yang sama, di pulau yang sama. Dan ini memberikan impetus yang baru terhadap penguatan kerjasama BIMP-EAGA. Selain itu, kerjasama dalam kerangka ASEAN juga dibahas, meskipun mungkin sudah banyak dibahas pada saat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Laos 2 minggu yang lalu. Secara khusus juga isu Palestina dibahas, mengingat kedua negara merupakan negara yang selalu konsisten, membela dan memberikan dukungan penuh terhadap Palestinian cause. Terkait dengan kunjungan Hakim Agung Palestina, teman-teman, kemarin, waduh tanggal 8? Tanggal 8, Ibu Mendo juga telah menerima kunjungan Hakim Agung dan penasihat Presiden untuk urusan agama dan Islam negara Palestina di sini. Pertemuan ini juga kebetulan dihadiri oleh Ketua PBNU dan beberapa jajaran dari pengurus PBNU, mengingat kehadiran Hakim Agung dan penasihat Presiden Palestina tersebut sebetulnya dalam kerangka undangan yang diberikan oleh PBNU. Namun khusus ketika melakukan cortical meeting dengan Ibu Menlu, Ibu Menlu tentu menggunakan kesempatan ini untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia dan menekankan bahwa Indonesia akan terus konsisten membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Isu bantuan kemanusiaan juga menjadi isu yang menjadi perhatian bagi Indonesia. Dan tentu secara khusus, mengingat Hakim Agung memiliki perhatian khusus terhadap masalah hukum internasional, Ibu Menlu kembali menekankan bahwa Indonesia mendukung proses yang telah terjadi di ICG dan Indonesia menyebut baik hasil fatwa ICG yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu dan Indonesia juga akan turut bekerjasama, turut mendorong dilakukannya implementasi atau follow-up dari fatwa ICG tersebut terutama terkait dengan hal-hal yang harus, bukan harus, hal-hal yang direkomendasikan oleh ICG untuk dilakukan oleh badan-badan PBB lainnya, khususnya sedang majlis umum PBB dan Dewan Keamanan. Kemudian terakhir, yang paling recent terkait dengan kunjungan Akting Menlu Sudan baru saja hari ini. Akting Menlu Sudan, Bapak Hussein Awad Ali Muhammad telah berkunjung melakukan pertemuan kortesikol kepada Ibu Menlu dan menurut rencana juga nanti siang akan melakukan pertemuan kortesikol kepada Bapak Presiden. Mungkin Ibu Menlu akan menyampaikan hal-hal utama apabila dimungkinkan setelah pertemuan dengan Bapak Presiden. Hanya secara generik, secara umum dapat saya sampaikan bahwa pada pertemuan tadi Akting Menlu Sudan menyampaikan banyak informasi terkait situasi di negaranya mengingat sehingga saat ini memang Sudan masih mengalami konflik internal yang berkepanjangan dan meminta bantuan dari masyarakat nasional untuk dapat turut membantu Sudan keluar dari konflik internalnya. Terkait ini, Ibu Menlu menyampaikan bahwa Indonesia akan terus available untuk memberikan dukungan bantuan kepada rakyat dan pemerintah Sudan dan juga terus mendorong dilakukannya dialog di antara seluruh komponen masyarakat di Sudan. Karena bagi Indonesia, prioritas utama tetap adalah perlu diberikan kepada people, kepada rakyat. Sehingga apapun yang akan menyelamatkan jiwa pada saat terjadinya konflik perlu terus menjadi perhatian dan menjadi prioritas bersama. Mungkin itu terkait pertemuan dengan Sudan, sedikit saja mungkin agak flashback karena sudah sekitar dua minggu teman-teman sekarang mungkin nyebutnya throwback ya, kalau di sosmed. Tapi saya pikir tidak ada salahnya bila saya highlight beberapa hal yang menjadi capaian utama dari pertemuan AMMPMC, ASEAN Ministerial Meeting dan Post-Ministerial Conference yang berlangsung 24-27 Juli di Ibu Kota Laos, di Vientian beberapa waktu yang lalu. Total tidak kurang di sekitar 33 pertemuan telah dihadiri oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi baik itu yang bersifat pertemuan formal dalam kerangka ASEAN ataupun pertemuan-pertemuan yang bersifat bilateral. Paling tidak ada sekitar 15 pertemuan ASEAN dengan mitra wicara ASEAN. Kemudian ada beberapa juga event lain yang dilakukan dalam kerangka ASEAN. Plus sekitar 13 pertemuan bilateral Ibu Menteri dengan beberapa negara, baik negara ASEAN ataupun negara mitra. Tercatat paling tidak Ibu Menteri itu melakukan bilateral baik dalam format proper bilateral ataupun tet-tet empat mata. Itu dengan Australia, Singapura, Thailand, Inggris, Jepang, India, Kanada, Rusia, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Turkiye, Selandia Baru, dan juga dengan sekjen ASEAN. All in all yang dapat saya sampaikan, message yang Ibu Menteri Luar Negeri selalu tekankan adalah bagaimana pentingnya ASEAN selalu berorientasi ke depan dan adaptif. Juga perlu seluruh negara ASEAN dan partners menggunakan platform AOIP, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, untuk terus di mainstream di berbagai macam kegiatan ASEAN dan mitra ASEAN. Ibu Menteri juga menggunakan pertemuan-pertemuan tersebut untuk menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional secara konsisten. Dan ini harus dilakukan di seluruh isu yang menjadi perhatian bersama. Jadi penghormatan hukum internasional itu tidak dapat dilakukan secara tebang pilih, tapi harus dilakukan secara imparsial di seluruh situasi, baik itu isu Laut Cina Selatan, isu Myanmar, isu Ukraina, dan juga tentunya Palestina. Terakhir, yang tentang Palestina ini, Ibu Menlu menggunakan kesempatan dengan pertemuan dengan para Menlu mitra itu untuk menekankan pentingnya negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera dapat mengakui Palestina. Karena hal ini diakini akan memberikan momentum yang baru, momentum yang kuat untuk mencari solusi yang sustainable terkait dengan konflik di Palestina ataupun bahkan di Middle East. pertemuan AMM sendiri yang internal diantara para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menghasilkan joint communique. Teman-teman media saya yakin sudah mengikuti pembahasan negosiasi ataupun melihat hasil akhir dari isi joint communique itu sendiri. Tapi mungkin yang penting yang bisa saya sampaikan itu tiga kluster saja sebenarnya. bahwa di dalam joint communique itu ada komitmen untuk menyelesaikan visi baru ASEAN yang akan mulai berlaku tahun depan dan diharapkan visi yang baru itu akan disusun sampai tahun 2045. Kemudian ada penekanan di joint communique di berbagai macam subsectionnya itu mengenai pentingnya kerjasama tiga pilar ASEAN dan terakhir joint communique itu pun tentunya memuat respon ASEAN terhadap isu-isu penting baik itu di kawasan dan global termasuk isu Myanmar, Laut Cina Selatan, dan Palestina. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal yang menjadi perhatian dan kegiatan Ibu Mendu selama beberapa waktu terakhir ini. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ferry, mungkin Pak, untuk Pak Juda bisa menyampaikan statement. Terima kasih. Terima kasih Pak Jubir. Demikian teman-teman informasi perkembangan berbagai pertemuan yang disampaikan oleh Pak Jubir. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Pak Juda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI yang akan menyampaikan informasi terkait dengan situasi WNI kita di luar negeri. Terima kasih. Silahkan Pak Adir. Terima kasih Pak Ferry yang kami hormati, Pak Jubir, Pak Roy, teman-teman media semua. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Kami melihat terdapat potensi eskalasi yang tinggi, utamanya yang ada di Lebanon. Nah, dalam konteks tersebut, KB Ribeirut dan seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah telah menyusun rencana kontijensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi yang membahayakan jiwa warga negara kita. Nah, dalam konteks rencana kontijensi tersebut, KB Ribeirut telah meningkatkan status siaga, status kedauratan dari siaga 2 ke siaga 1. Sebagai informasi, teman-teman, sebetulnya sudah ditetapkan siaga 1 itu sejak tahun lalu untuk wilayah Lebanon Selatan ketika konflik Gaza pecah. Dan kemudian siaga 2 untuk wilayah Beirut dan sekitarnya. Nah, saat ini dengan potensi eskalasi yang sangat tinggi, KB Ribeirut berkoordinasi dengan pusat, kita putuskan untuk menaikkan status ke siaga 1 untuk seluruh wilayah Lebanon. Nah, dalam konteks tersebut, dalam kondisi siaga 1, kami telah memulai langkah-langkah untuk memulangkan warga negara kita. Dari langkah-langkah tersebut, kami memang sudah menghubungi, KB Ribeirut juga sudah menghubungi, saat ini terdapat 203 warga negara kita yang tinggal di Lebanon, tidak termasuk kontingen TNI yang bergabung dalam Unifil. Kontingen TNI sekitar 1.232. Dalam komunikasi KB Ribeirut dengan para WNI, memang hingga saat ini kondisi mereka, Alhamdulillah, masih relatif aman. Namun, kita tetap meminta mereka untuk bisa mengikuti proses pemulangan ke Indonesia. Ada dari mereka, beberapa dari mereka memang memilih untuk tetap tinggal. Dari 203 tersebut, mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga Lebanon. Kondisi di sana memang saat ini, relatif masih dalam konteks kehidupan sehari-hari, sekolah masih beroperasi, dan sebagainya, sehingga ada beberapa dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Namun, dalam konteks kedauratan, dan dalam rangka mengantisipasi eskalasi lebih lanjut, kami kembali menyampaikan himbawan kepada seluruh WNI yang ada di warga Lebanon untuk meningkatkan kuaspadaan, lalu kemudian mengikuti langkah-langkah kontingensi yang telah diterapkan dan ditetapkan oleh KB Ribeirut. Dan kami sangat mengimbau kepada para WNI yang ada di Lebanon untuk dapat segera meninggalkan wilayah Lebanon. Nah, bagi warga negara kita yang memiliki rencana untuk berkunjung ke wilayah Lebanon, Iran, dan Israel, kami sangat mengimbau untuk dapat menunda keberangkatan tersebut. Kami masih mencatat ada beberapa warga negara kita yang masih melakukan perjalanan ke wilayah Israel untuk tujuan ziarah. Kami sangat mengimbau agar dapat ditunda hingga situasi menjadi lebih amat. Dan dalam keadaan dahurat, agar segera menghubungi hotline dari perwakilan RI kita yang terdekat. Nah, terkait dengan situasi di Bangladesh, berdasarkan pantauan dari KB Ribeirut hingga saat ini, situasi sudah mulai relatif lebih amat pasca mundurnya PM Hasina. Namun kami terus mengimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi-lokasi kerumunan masa, lokasi-lokasi demonstrasi yang ada di sana. Nah, dari laporan yang kami terima, para WNI saat ini dalam kondisi baik. Kecuali sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, ada satu warga negara kita yang menjadi korban meninggal. Dalam kerusuhan tersebut, dengan inisial DU, usia 50 tahun, asal Semarang, saat ini kita sedang berupaya untuk memulangkan, melakukan repatriasi jenazah almarhum. Memang proses repatriasi sedikit terkendala, karena manajemen rumah sakit, pelayanan rumah sakit terganggu selama kerusuhan, dan kemudian pihak rumah sakit memerlukan klirense dari pihak kepolisian untuk dapat memproses jenazah. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hal belakangan, pihak kepolisian memang tidak aktif di sana. Nah, dari perkembangan terakhir, insya Allah pada hari ini jenazah akan kita mandikan, kemudian kita sholatkan, kita lakukan embalming, dan jika memungkinkan, nanti kita akan pulangkan secepatnya, insya Allah hari Senin atau Selasa, minggu depan. Kemudian terkait dengan kru Garuda yang ada di Bangladesh, dapat kami sampaikan saat ini terdapat 24 kru Garuda yang bekerja di BIMAN Bangladesh Airline. Jadi ada kerjasama bisnis-to-bisnis antara Garuda dengan BIMAN Bangladesh Airline, di mana pihak Garuda mensuplai kru pesawat untuk menerbangkan pesawat BIMAN Airline. Ketika kejadian kerusuhan mulai terjadi, KBR DAKA telah menjalin komunikasi dengan para kru. Mereka dalam kondisi aman dan selamat, mereka tinggal di hotel sekitar 3 km dari lokasi KBR. Dan jika situasi memburuk, kita sudah siapkan safe house di KBR DAKA untuk bisa mengamankan mereka. Nah, sejak saat tersebut, komunikasi juga kami lakukan dengan pihak manajemen Garuda untuk memastikan agar hak-hak ketenaga kerjaan kru Garuda dapat terlindungi dan ketika dia melakukan tugas menerbangkan pesawat BIMAN Bangladesh Airline, dapat dilakukan dengan cara yang aman. Kemudian, yang di London. Yang di London, sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa terjadi kerusuhan di London yang dipicu oleh peristiwa penikaman di kelas tari di Southport pada hari Senin 29 Juli yang lalu. Dan kemudian, informasi yang salah yang beredar di online kemudian memicu kerusuhan yang akhirnya mengarah kepada kerusuhan yang berbasis anti-migran. Nah, dalam situasi tersebut, KBR London segera berkoordinasi dengan otoritas tempat dan juga komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Hingga saat ini tidak ada WNI kita yang menjadi korban dan kemudian kita kembali menyampaikan imbawan kepada seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan kemudian menghindari lokasi-lokasi terjadinya kerumunan masa dan kemudian segera menghubungi KBR London jika terjadi situasi kegawat darurata. Dan kita minta tetap waspada, tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan buat teman-teman sekalian terkait dengan situasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama, baik itu di Lebanon, di Bangladesh maupun yang ada di Inggris.